Siapa nih di antara kamu yang gak suka makan ikan? Kenapa sih daging ikan kalah pamur sama fast food? Padahal, banyak sekali manfaat yang akan kamu dapatkan dari makan ikan setiap hari. Ikan memiliki kandungan gizi yang tinggi. Di antaranya adalah protein, asam lemak tak jenuh, minyak ikan, vitamin A, D, B6, B12, mineral, iodium, dan zat besi. Seperti yang kita ketahui sendiri, vitamin tersebut dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga kesehatan mata, mencegah anemia, kerusakan syaraf, dan melindungi jantung. Nah, mineral yang terkandung dalam daging ikan di antaranya adalah zat besi, yang berfungsi dalam pembentukan sel darah merah. Iodium dapat menjaga penyakit gondok, sedangkan seng dapat membantu kinerja enzim dan hormon. Selain itu, ikan juga mengandung flor, yang diketahui berperan dalam menjaga kesehatan gigi. Protein yang terdapat dalam ikan mengandung asam amino yang paling lengkap, terutama lisin dan trionin. Struktur proteinnya juga yang paling mudah dicerna di dalam tubuh kita, jika dibandingkan dengan protein hewani lainnya. Di samping itu, ada kolesterol baik yang terdapat dalam ikan, yaitu asam lemak tak jenuh seperti omega-3, omega-6, dan omega-9. Lemak tak jenuh bisa menjaga tubuh dari penyumbatan pembuluh darah, sehingga mengurangi resiko penyakit jantung dan strok. Pada tahun 1970-an, sebuah penelitian mengungkapkan rendahnya kasus kematian suku Eskimo akibat penyakit jantung koroner. Rahasianya adalah karena kebiasaan mereka yang gemar makan ikan segar. Di belahan dunia lainnya, coba lihat negara Jepang, salah satu negara yang terkenal sangat gemar makan ikan. Kesukaan mereka terhadap ikan ternyata meningkatkan angka harapan hidup yang lebih tinggi. Kebiasaan makan ikan orang Jepang membuat jantung mereka lebih sehat, dan ingatan mereka lebih kuat. Apa salah satu lemak tak jenuh yang dikenal dapat meningkatkan kecerdasan otak? Yap, Omega-3. Omega-3 merupakan sejenis asam lemak esensial yang terdiri dari EPA dan DHA. DHA dan EPA ini tidak bisa diproduksi di dalam tubuh, sehingga dibutuhkan asupan dari luar tubuh. Salah satu sumber DHA dan EPA adalah dari ikan. Taukah kamu? Kandungan Omega-3 yang terdapat dalam ikan bahkan 11 kali lebih tinggi daripada ayam goreng kesukaanmu. Menurut jurnal yang dimuat dalam British Journal of Nutrition, 8 dari 10 anak berusia 4 hingga 12 tahun di Indonesia masih sangat kekurangan Omega-3. Padahal, masa keemasan perkembangan otak anak terjadi di seribu hari kehidupan pertamanya. Bahkan untuk membantu menjaga imunitas tubuh, kita dianjurkan untuk makan ikan minimal 300 gram per hari. Jadi untuk para orang tua, mari membiasakan gemar makan ikan untuk anak sejak dini, bukan junk food. Seperti biasa, semoga ini bermanfaat dan terima kasih.